Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam cinta damai buat kita semua dimanapun Anda berada ya lor Semoga kita semua selalu sehat, jasmani, serta rohani, tidak kewarang suatu Arab apapun Berjumpa kembali dengan saya, Bejotekai Malaysia Kenapa channel ini namanya Bejotekai Malaysia? Sebab saya adalah salah seorang tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia Pada kesempatan hari ini saya ingin sharing ataupun cerita ya lor Sebab channel saya ini isinya cuma bercerita dan sharing apa-apa tentang Indonesia dan Malaysia ya lor Jadi pada kesempatan hari ini saya itu sering menceritakan kepada orang-orang yang saya kenal Khususnya di kampung-kampung halaman saya tentang Malaysia ya lor Bahwa di negara Malaysia itu negara aman, nyaman, tertib, bersih dan rapi ya lor Di sana ramai, banyak kuliner-kuliner yang boleh kita dapat ya lor Contohnya saya nanti akan ngambil satu video dari miliknya Bang Obi Saputra Seorang konten kreator daripada Indonesia yang sering hobinya pun jalan-jalan Kadang ke Malaysia, ke Singapur, ke Taiwan, Hongkong, pokoknya di seluruh Asia Tenggara Sekarang fokus pembahasan dengan Malaysia Malaysia itu kalau tidak salah saya searching ataupun baca artikel di Google bahwasannya Negara nomor tiga di Asia Tenggara yang negara yang aman, nyaman, bersih serta makmur, maju ya lor Jadi buat sahabat teman-teman yang ingin bekerja ke Malaysia ataupun melancong ke Malaysia Jadi jangan takut, di sana orangnya pun ramah-ramah Dan terutama yang saya sering ceritakan di Malaysia itu tidak ada namanya tukang parkir ya lor Tukang parkir sendiri bagi saya itu sangat baik Sebab beliau yang menjaga parkir itu adalah orang yang menjaga kendaraan kita ketika kita parkir di situ ya lor Meskipun kita harus membayar, tapi kan tidaklah berbaloi pembayaran itu dengan jasa mereka yang menjaga kendaraan kita Kalau di Indonesia cuma bayar Rp2.000 kalau sepeda motor ya, kalau motosikal Kalau kereta mungkin dalam Rp5.000 kita lihat seberapa lama kita letak kendaraan tersebut Bahkan sekarang pun ada juga yang sistem otomatis pakai kartu ya lor Seperti kita mau memasuki highway atau tol Jadi pada dasarnya di Indonesia yang menjaga parkir itu adalah jasa secara sukarela Dan kita memberikan suatu upah yang tak seberapa sebetulnya cuma Rp2.000 ya Kalau di Malaysia sendiri saya bilang kepada orang-orang halaman saya, orang-orang yang saya kenal itu tidak ada namanya yang jaga parkir Kita letak kendaraan dimanapun memang gratis ya lor Kalau motosikal Kecuali kalau kita letak kendaraan di pusat pembelanjaan, di mall-mall itu menggunakan ID card Tinggal tempel tut gitu udah otomatis bayar ya lor Ada juga di mall-mall yang tidak bayar contohnya seperti BB Mall BB Mall waktu itu saya pergi dengan sahabat saya itu tidak bayar ya lor Tinggal letak saja gitu aja ya Oke kita mau lihat review videonya Bang Obisaputra 69 yang hobi jalan-jalan Beliau lagi jalan-jalan ke Kuala Lumpur Kuala Lumpur adalah ibu kotanya Malaysia Kalau Indonesia ya seperti Jakarta ya Kita mau lihat kebersihan dan suasanya kenyamanan Dan ketika beliau letak kendaraan di parkiran Sebab beliau ini jalan-jalan di Malaysia rental kendaraan nyalur sepeda motor Untuk jadikan alat untuk mengelilingi bandar ibu kota Malaysia Jom kita tengok sama-sama Jadi Bang Obisaputra ini memang hobinya jalan-jalan ya lor beliau Pada kesempatan ini jalan-jalan ke ibu kotanya Malaysia Kuala Lumpur ya lor ya Begitu bersih dan nyaman keadaan suasana kota bandar ibu kota Kuala Lumpur ini ya lor ya Terutamanya tertib rapi dan sangat apa ya Hmm pokoknya sangat wow Buat sahabat-sahabat yang ingin melancong ataupun bekerja ke Malaysia Jangan takut ya disini memang tempatnya aman ya Jujur saya sendiri cuma dua ke tiga kali Menginjakan kaki di ibu kota Malaysia ini ya lor ya Selain tertib dan aman disinipun tidak apa ya Tidak terlalu bising dan polusi udaranya memang sangat-sangat baik ya lor ya Jadi Bang Obisaputra ini adalah sultan jalan-jalan kalau saya memanggilnya ya lor Sebab saya lihat konten-konten beliau ini sering jalan-jalan Baik ke Malaysia, Singapur, Taiwan, Hongkong Pokoknya seluruh Asia Tenggara Kayaknya sudah beliau kunjungi ini sama Bang Obisaputra ya Nanti saya mau tunjukkan bahwasannya beliau ini letak kendaraan tidak bayar pakir juga Di kawasan sini ya lor ya Tapi walaupun begitu Tetap waspada Jaga keamanan kendaraan kita masing-masing Buat sahabat sedulurku orang Malaysia sendiri tentunya akan lebih paham dengan keadaan ini ya Sebab pastinya juga sering menginjakan kakinya di ibu kota Malaysia Kuala Lumpur Kalau daripada tempat saya di Batu Bahat ke Kuala Lumpur mungkin dalam 3 jam lah ya Memang kendaraannya tidak begitu ramai mungkin ini bukan jam-jam orang berangkat kerja ataupun pulang kerja Jadi tidak terlalu macet ya Mungkin kalau tem pagi tem-temnya orang berangkat kerja serta sore temnya orang balik kerja Mungkin macet juga tapi macetnya pun tak seberapa Kita bisa lihat kan begitu rapi jalannya dan bersih Ini lor Ini lor yang saya suka memang bersih Nyaman Ini Bango Bisa Putra sudah mau sampai Mau letak kendaraan dulu Nanti beliau pasti akan lanjutkan dengan jalan-jalan kaki Oke jadi disini aku mau berbagi share sedikit juga Dan ini adalah tempat parkir motor di Malaysia Dan saya akan parkir disini Tapi perlu kalian tahu disini kita gratis tak bayar ya Saya akan parkir motor disini dulu Soalnya saya mau cari barang Tuh Parkir disini Keren kan Nah ini pertama komplek Jadi kalau aku mau cari alat-alat kamera apa aku akan datang kesini Tuh disebelah sana tempat beli-beli alat kamera apa Tapi disini aku mau beli memori So aku kena naik ke dalam mata sana Disini memorinya murah-murah Tapi disini aku gak syuting soalnya aku lagi lihat suasana disini dan buat pakai motor itulah gitu ya Jadi Apa-apa benda Nanti kita jumpa lagi Bye Oke demikianlah konten saya hari ini Semoga bermanfaat Sering-sering berbaginya ya lor Kalau ada sesuatu yang ingin direview ataupun jadikan saya konten Jangan lupa bagi komen anda di bawah sini Supaya tambah lagi bahan untuk saya buat konten ya lor Intinya Salam persatuan Salam cinta damai Hilangkan segala busuk di hati Jadikan Indonesia dan Malaysia semakin erat Semakin cinta damai Hubungan dua halak ini Sebab kita adalah jiran Kita adalah negara serumpun Yang kebudayanya banyak persamaan kuliner dan lain sebagainya ya lor Jadi jangan mudah termengaruh dengan berita-berita huak Jadikan semuanya untuk menjadi erat tali silatu rohmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh